Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kita tembakan Nama saya Anissa Alipa Dienti Selaku koordinator praktikum ilmu pemulihan ternak Dari laboratorium genetika pemulihan dana produksi Nah, hari ini kita akan memulai praktikum ilmu pemulihan ternak Teman-teman tau gak sih apa itu ilmu pemulihan ternak? Ya betul, ilmu pemulihan ternak merupakan suatu ilmu yang mempelajari Cara mendapatkan ternak dengan produktivitas yang tinggi Melalui parameter genetik Nah, parameter genetiknya itu ada apa aja sih? Parameter genetik dari ternak ada tiga Yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan epikabilitas Oke, sekarang kita melihat satu persatu ya Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur Keragaman fenotipi yang disebutkan oleh genetik aditif Rentang nilainya 0-1 Selanjutnya, korelasi genetik Korelasi genetik merupakan keragaman genetik Untuk mengukur hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain Rentang nilainya, min 1-1 Lalu, pipitabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur kemampuan ternak dalam mengulang produksi Rentang nilainya yaitu 0-1 Sekarang, aku kasih contoh pemahamannya ya Contohnya, sapi potong Teman-teman semua pasti sudah tahu, sapi potong merupakan ternak penghasil daging Penghasil daging yang dihasilkan berkorelasi dengan bobot badan Dan itu bobot badan lahir ataupun bobot jelas Nah, untuk heritabilitasnya Teman-teman itu harus menghitung bobot lahirnya Bobot lahirnya itu heritabilitasnya Dan bobot jelasnya jadi semua heritabilitasnya Nah, ketika teman-teman nantinya bekerja di suatu font perbibitan Atau ketika teman-teman mau membuka usaha sapi potong Tentunya teman-teman harus melakukan seleksi ternak Sapi makna yang bisa dijadikan sebagai bibit Nah, seleksi ternak itu bisa dilihat dari bobot terakhir atau bobot jelas Namun, tentunya kita akan memilih dari dua data ini Mana yang lebih produktif Mana yang lebih bisa menghasilkan daging yang lebih baik Nah, caranya bagaimana teman-teman bisa melakukan dengan perhitungan heritabilitasnya Jadi, heritabilitas bobot lahir dihitung, heritabilitas bobot jelas dihitung Lalu, ketika sudah mendapatkan nilai heritabilitasnya Misal, bobot lahir heritabilitasnya lebih tinggi Dibandingkan heritabilitas dari bobot jelas Artinya, teman-teman bisa melakukan seleksi ternak dengan acuan di bobot lahirnya Gitu Kemudian, teman-teman ingin tahu nih Kira-kira ada gak sih korelasinya atau keguguran antara bobot lahir dengan bobot jelasnya Misalnya, ketika bobot lahir sapi itu tinggi, apakah bobot jelasnya juga akan tinggi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, teman-teman bisa dengan melakukan perhitungan korelasi genetik Jadi, korelasi genetik itu untuk mengukur dua sifat, apakah berkorelasi positif atau negatif Ketika berkorelasi positif, artinya bobot lahir berkorelasi dengan bobot jelas Jadi, ketika sapi potong tersebut memiliki bobot lahir yang tinggi Kemungkinan bobot dewasa yang dihasilkan juga akan tinggi Namun, ketika hasil korelasi genetik tersebut negatif Artinya, tidak ada korelasi antara bobot lahir dan bobot dewasa Jadi, ketika bobot lahirnya tinggi, belum tentu bobot dewasa yang dihasilkan juga akan tinggi Karena bisa saja yang dipengaruhi oleh faktor luar Seperti manajemen pemegihataan ataupun lingkungan Nah, selanjutnya, ketika teman-teman sudah tahu Tilah irritabilitas dari bobot lahirnya tinggi Terus, ketika sapi itu mempunyai keturunan lagi Kira-kira produksi selanjutnya apakah memiliki bobot lahir yang hampir sama atau tidak Nah, caranya untuk mengetahuinya, teman-teman bisa dengan menghitung nilai irritabilitasnya Jadi, ketika teman-teman hanya memiliki dua data dari recording Bobot lahir dari sapi, hanya memiliki dua data Teman-teman bisa dengan menghitung irritabilitas menggunakan metode antarkelas Namun, kalau teman-teman memiliki data bobot lahir lebih dari tiga Teman-teman bisa menghitung irritabilitasnya dengan metode dalam kelas Seperti itu Nah, untuk selanjutnya Kita akan memberikan contoh perhitungan dari irritabilitas Forelasi genetik Dengan irritabilitas dengan cara yang harus dipahami Berikut cara perhitungannya Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung irritabilitas Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung irritabilitas Dari data tersebut Kita masukkan yaitu bubot lahir Dari perjalanan 1 dengan pertinan 1 Yaitu 35 kg Kemudian perjalanan 1 dengan pertinan 2 yaitu 35 kg Kemudian perjalanan 1 dengan pertinan 3 yaitu 35 kg Lalu, sama dengan pertinan 2 dengan pertinan 1 yaitu 35,5 kg Perjalanan 2 dengan pertinan 2 yaitu 36,5 kg Perjalanan 2 dengan pertinan 3 yaitu 35,5 kg Lalu, dari data perjalanan tersebut Kita masukkan Ini 35,5 kg Yaitu menjadi 129,5 kg Kita masukkan sama untuk data yang lain Lalu, kemudian kita masuk ke YI titik YI titik yaitu jumlah total data per perjalanan Yaitu 35 ditambah 35 ditambah 36 Dan hasilnya yaitu 106 Kita masukkan yang sama dengan perjalanan yang kedua Kemudian, ada YI titik kwadrat Yaitu YI tersebut yang telah tadi kita hitung Kita kwadratkan dan hasilnya yaitu 11.236 Dan kita lakukan hal yang sama dengan perjalanan yang kedua Kemudian, kita masuk ke YI titik-titik YI titik-titik yaitu total dari banyaknya semua data Yaitu data update yaitu 35 ditambah 35 ditambah 36 ditambah 35,5 ditambah 36,5 ditambah 35,5 Dan hasilnya yaitu 203,5 Nah, kemudian untuk Y kwadrat ikat Nah, dari Y kwadrat ikat tersebut kita cari dengan bobot layar yang telah dipaketan tadi Kita jumlah Kemudian, hasilnya per individu kemudian kita jumlah keduanya Dan ketemulah yaitu 7598,75 Nah, kemudian untuk N titik Nah, N titik ini yaitu bandetnya jumlah data dari kesemua data yaitu ada 6 Nah, kemudian untuk N titik N titik itu bandetnya data per individu Jadi, dari sini kita cari dengan bandetnya per perjalanan yaitu ada 3 Atau 3 pedet Nah, kemudian untuk S Lalu S ini yaitu pejantan Jadi, ada 2 pejantan Lalu untuk K, K ini sama dengan NI yaitu ada 3 Nah, setelah kita menemukan tadi rekabilasi data rentabilitas Kemudian kita masuk langkah selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi Rumus faktor koreksi yaitu Y titik titik kwadrat dibagi N titik Y titik titik tersebut tadi yaitu jumlah total dari semua data Kemudian kita kodetkan dibagi jumlah kebanyanya data Kemudian kita ambil data tersebut dari tabel yang jadik Yaitu 23,5 dikwadratkan Kemudian kita bagi dengan banyak data yaitu ada 6 Nah, hasilnya yaitu 7,597,041 Nah, setelah kita menemukan faktor koreksi Kemudian kita menghitung jumlah kodet angkat perjalanan atau JKS Nah, JKS itu rumusnya yaitu sigma I YI titik kwadrat per NI dikurangi FK YI titik kwadrat disini yaitu Banyaknya jumlah total data dari per perjalanan Yang dikwadratkan per banyaknya data per perjalanan Nah, dari tabel samping kita masukkan angka-angka yaitu Untuk perjalanan pertama yaitu 106 dikwadratkan dibagi 3 Karena per perjalanan tersebut tadi menghasilkan 3 ekor kodet Kemudian untuk perjalanan kedua yaitu 107 kwadrat per 3 Kemudian kita kurangi dengan ekor Nah, dari tersebut kita hitung yaitu Hasilnya 7,597,416 Dikurangi 7,597,041 Dan hasilnya yaitu 0,375 Nah, selanjutnya setelah kita menghitung JKS Kemudian kita menghitung jumlah kwadrat anak-anak dalam perjalanan Atau JKW Nah, rumusnya yaitu sigma I, sigma K, Y kwadrat 3, min sigma I, YI titik kwadrat per NI Atau sigma I, sigma K, Y kwadrat 3, min JKS tanpa FK Nah, sigma I, sigma K, Y kwadrat 3 yaitu jumlah total dari data 1 per 1 yang dikwadratkan Yaitu yang pertama 35 kwadrat, kemudian 35 kwadrat Sampai yang terakhir yaitu 35,5 kwadrat yang dapat kita ambil dari tabel yang disamping Kemudian dikurangi FK JKS tanpa FK yaitu 7,597,41 Yaitu hasilnya 7,598,75 dikurangi 7,597,41 Dan hasilnya yaitu 1,333 Baik, terima kasih kepada saudara Salas yang sudah menjelaskan mengenai JKS dan JKW Selanjutnya, kembali pada saya, Cak Sunti akan menjelaskan mengenai derajat bebas antar pejantan atau DPS Dimana kursus DPS ini adalah S-1 S adalah jumlah pejantan Dimana dalam tabel ini jumlah pejantannya adalah 2 Jadi 2 dikurangi 1, hasil DPSnya yaitu 1 Kemudian, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW Dimana DBW ini rumusnya yaitu N titik dikurangi dengan S N titik adalah jumlah keseluruhan anak dikurangi S Dimana S lagi jumlah pejantan, jumlahnya 2 Jadi hasilnya 4 Baik, untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS Dimana rumus KTS ini yaitu JKS dibagi DPS Seperti hasil tadi yang sudah dihitung bahwa JKSnya itu 0,375 Langsung dimasukkan dibagi DPS DPSnya itu 1 Dan hasilnya yaitu 0,375 Nah, untuk selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW KTW ini rumusnya JKW dibagi DBW Dimana JKW tersebut sudah diperoleh nilainya 1,333 dibagi dengan 4 Dan hasilnya yaitu 0,333 Sampai sini sudah paham? Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTW KTW itu sama dengan kagam W dan sama juga dengan KTW Di sini KTW sudah dihasilnya yaitu 0,333 Jadi tinggal diimbang saja 0,333 Untuk selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS Dimana KTHS ini sama dengan ragam S Rumusnya yaitu KTS dikurangi KTW dibagi dengan K Dimana K adalah jumlah anak pejantan Sama dengan KTSnya 0,375 Ini dimasukkan ke sini Kemudian KTW 0,33 Ini dari ini langsung dimasukkan saja Terus Knya itu jumlah anak pejantannya adalah 3 Dan hasilnya yaitu 0,00138 Baik, untuk selanjutnya yaitu menghitung nilai heritabilitas Heritabilitas ini rumusnya yaitu 4 kali ragam S dibagi dengan ragam S plus ragam W Nah, nanti kita tinggal memasukkan saja Karena tadi ragam S dan ragam W sudah dihitung Jadi 4 kali 0,0138 Dibagi dengan 0,0138 Ditambah 0,333 Nah, hasilnya yaitu 0,16 Dari penghitungan nilai heritabilitas ini Dapat disimpulkan bahwa Sebanyak 16% bobot lahir dari induk Dapat diturunkan kepada anaknya Nah, setelah menghitung nilai heritabilitas Langkah selanjutnya yaitu Membuat tabel daftar sidik ragam Tabel daftar sidik ragam ini Teman-teman tinggal meng-input Atau mengisi data Dari perhitungan tadi Seperti faktor koleksi DPS, JKS, DPW dan semuanya itu Tinggal memasukkan seperti gambar berikut Jadi, selanjutnya Terima kasih telah berikutnya Nah, setelah kita menghitung nilai heritabilitas Dari bobot lahir dan bobot diwasa Dari bobot lahir dan bobot diwasa Kita dapat mengetahui Bahwa heritabilitas Heritabilitas bobot diwasa ini Dapat dijadikan sebagai acuan dalam Pemilihan bibit sapi potong Jadi, setelah kita mempelajari Mengenai heritabilitas Kita dapat mengetahui Manfaat dari heritabilitas ini Dapat dijadikan sebagai acuan Pemilihan tenak Yang kemudian dijadikan sebagai acuan Dalam perbaikan genetik Jadi, seperti contohnya itu Suatu ternak yang memiliki sifat A Dari dengan heritabilitas yang rendah Dapat diperbaiki dengan mengawinkan Ternak dengan sifat A Yang heritabilitasnya tinggi Jadi, diharapkan Hasil keturunannya itu Memiliki heritabilitas yang lebih baik Ya, perkenalkan Nama saya Leonor Sardisabibowo Di sini saya sebagai Asisten Laborator Genetika Pemilihan Dan Reproduksi Saya akan merangkan sedikit terkait Korrelasi genetik Jadi, apa sih itu korrelasi genetik? Korrelasi genetik merupakan Parameter genetik Yang menghubungan antara satu sifat Dengan sifat yang lain Nah, di sini kita ambil Sifat yaitu Bumput lahir dan Bumput dewasa Korrelasi genetik ini merupakan Lanjutan dari Pembahasan heritabilitas yang sebelumnya Teman-teman sudah bahas Di video sebelumnya Lalu, disanjut Sebelum kita Menghitung korrelasi genetik Kita perlu merekapitulasi data Yaitu dari data heritabilitas Bumput lahir dan Bumput dewasa Di sini kita mengambil data yaitu Satu betina Dan dua Pertjantan Nah, di sini saya akan keterangkan sedikit Keterangannya itu Dan N titik Sama dengan 6 N titik merupakan Total data yang akan kita Hitung yaitu Ada anak dari Betina perjantan pertama Kedua Dan ketiga Jadi Maksudnya itu Anak pertama ketua dan kedua Dari perjantan yang pertama Nah, sama lainnya Dengan Satu betina yang di sini Yaitu dari Betina yang sama Namun Dari perjantan Yaitu perjantan kedua Dimana ini Sudah bet Anak pertama Dari perjantan kedua Anak ketua Dari perjantan kedua Dan anaknya Dari kedua Kemudian selanjutnya E E Sama dengan 3 E E Merupakan Dari kedua Dari kedua Perjantan Di sini Kita tulis tiga Karena Dari setiap Perjantan menghasilkan Tiga anak Sama halnya Ini Oke Kemudian ada S sama dengan 2 S merupakan Jumlah perjantan Di sini kita ambil Dua perjantan Baik, selanjutnya Bisa kita lihat di sini Di sini terdapat Dari kedua Bebut lahir Dan bebut diwasa Sama halnya Di kedua Ada Bebut lahir Dan bebut diwasa Nah Awalnya Kita harus menghitung X titik X titik Merupakan Total Jumlah data Perjantan Dari Bobot lahir Anak kemudian Kita Artikan di sini X ya Sama halnya Dengan Y titik Nanti kita akan Jumlahkan Data dari Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Dan Kemudian kita Jumlahkan Bobot dewasanya Nah Di sini Ada juga X ya Dimana Pertanyaan dari Bobot lahir Dengan Bobot dewasa Ambil contoh 35 Dari Bobot lahir Kemudian Bobot dewasa Nilainya 123 Maka 35 Dikatakan 123 Hasilnya 4305 Nah Selanjutnya Dari X titik Y titik Yang telah Kita itu Kita akan Dapat Data yaitu X titik Titik Dimana X titik Titik Merupakan Total Dari X titik X titik Dari Pejantan pertama Yaitu 106 Dan Dari pejantan ketua Yaitu 107 Sehingga Dijumlakan Jadi 213,5 Kemudian Ada y titik titik Sama halnya X titik titik Dimana y titik titik Merupakan Total jumlah Dari Data Bobot lahir Bobot dewasa Yaitu 370,5 Ditambah Dengan 373 Sama Dengan 743,5 Oke Selanjutnya Kita akan menghitung Total dari Data X Y Dimana X Y Dari pejantan pertama Merupakan Dapat nilai 13092 Kemudian X Y Dari pejantan kedua Yaitu 13366,5 Yang akan ditotalkan Jadi 26458,5 Bisa disebut juga X ikat Y ikat Oke Selanjutnya Kita akan menghitung Faktor koreksi Dimana Faktor koreksi Ini Rumusnya Kurung buka X titik titik Kurung tutup Kurung buka Y titik titik Kurung tutup Per N titik Dimana Nilainya Langsung kita ikut saja Yang X titik titik 213,5 Dikali dengan Y titik titik 743,5 Per 6 Hasilnya Sama dengan 26456,208 Baik Selanjutnya Kita akan menghitung Jumlah hasil kali Antara pejantan Atau Untuk GHKS GHKS Di sini Rumusnya Yaitu Sigma I X i titik Y i titik Per N i Dikurangi Fk Di sini X i titik Merupakan Jumlah Data Dari Bobot lahir Per pejantan Sama dengan Y i titik Jumlah Data Dari Bebot Dewasa Per pejantan Per N i Jumlah anak Per pejantan Main Faktor koreksi Sebelumnya Kita hitung Kita akan lanjut Yaitu Dengan Sama dengan Kolom buka 106 X 370,5 Per 3 Ditambahkan Dengan 107,5 Dikali 373 Per 3 Kurang tutup Dikurangi Fk Selanjutnya Kita dapatkan Data seperti ini Dan Hasilnya GHKs Yaitu 0,625 Oke Baik Selanjutnya Kita akan Menghitung Jumlah Hasil Di sini GHKw Rumusnya Sigma Sigma I Sigma K SIK YIK Minus Sigma I SI YI Per MI Nah Di sini Sebelumnya Kita sudah Perhitung Di Data rekapitulasi Yang paling Bawah Pajak kiri Nanti Nanti Misalnya Di bawah kiri Dikurangi JHS Tanpa Fk Nah Akhirnya Bisa kita dapat Penilai yaitu 26,458,5 Dikurangi 26,456,833 Dikurangi 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 Minuskan Hasilnya 1,6 Sehingga Kita akan Menghitung Draftibus Antara Pejantan DPS Dengan rumus DPS S-1 Dimana S merupakan Jumlah Pejantan Yang kita gunakan Yaitu 2 Mungkin Minus 1 Oke DPS Seperti Itu Selanjutnya Kita akan Juga Intung Draftibus Antara Anak Dalam Pejantan Atau DBW Dimana DBW Memiliki Rumus DBW S M S M S Sehingga Kita ikut 6 Minus 2 Sama dengan 4 Terima kasih Mas Leo Sejujurnya Saya akan Menjelaskan tentang Hasil kali rata-rata Perjantan Atau AKRS Nah Jadi Rumusnya Yaitu Di AKRS Dibagi DPS Yaitu Satu Itu Nah Setelah Tadi Kita Menentukan Hasil Kali rata-rata Anak Anak Dalam Pejantan Atau HKRW Nah Yaitu Rumusnya HKW Dibagi DBW Yaitu Langsung Kita Substitukan 1,66 Dibagi 4 Hasilnya Yaitu 0,4166 Nah Langkah Selanjutnya Selanjutnya Kita Menentukan HKRHW Atau Hasil kali rata-rata Harapan Antara Anak Dalam Pejantan HKRHW Sama dengan HKRW Jadi Setelah kita Menentukan HKRW Dibagi 0,4166 Kemudian Setelah menentukan HKRW Menentukan Hasil kali rata-rata Harapan Antara Pejantan Atau HKRHS Nah Jadi HKRHS Ini Sama dengan HKRHS Dibagi K Atau NI Nah Langsung saja Kita Masukkan 0,625 Dibagi 0,4166 Dibagi 3 Dan Hasilnya 0,0694 Berikut Yang Berakhir Kita Menentukan Kolasi Genetik Rumusnya Yaitu 4KRHS Dibagi 4x 4x Radam S Nah Disini Radam 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 yaitu 4 x 0,0694 dibagi maka 4 x 0,0138 x 4 x 0,166 yaitu hasilnya 1,4 Nah kita tersembuhkan apabila positif maka terdapat relasi antara bobot lahir dengan bobot diosa sehingga apabila bobot layarnya tinggi maka bobot diosa juga akan tinggi Nah teman-teman setelah kita menemukan hasil menjadi korrosi genetik kemudian kita membuat tabel segera-gera seperti pada berikut ini Nah begitulah cara menghitung korrosi genetik Apa sih sebenarnya menghitung korrosi genetik? Korrosi genetik dapat dimanfaatkan pada saat kita proses seleksi tenang dan pemulihan tenang Contohnya pada saat kita menemukan hasil korrosi positif pada sapi genetik dan hasil korrosi genetik pada sapi genetik Kita dapat memperbaiki sifat pada sapi B dengan cara menghitungkan hasil antara sapi A dan sapi B yang berharap dapat membuat keturunan yang baik antara sapi A dan sapi B Nah seperti itulah cara menghitung korrosi genetik Sekian dan sampai di kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nisa Asmara Di sini setelah kita mempelajari tentang heritabilitas dan korelasi genetik Selanjutnya kita akan mempelajari tentang repitabilitas Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan repitabilitas? Nah repitabilitas merupakan derajat kesamaan antar pengamatan yang dilakukan selama tenang tersebut berproduksi Dan itu dilakukan secara berulang Sampai di sini sudah paham apa yang dimaksud dengan repitabilitas? Selanjutnya tujuan kita mempelajari repitabilitas itu supaya kita mengetahui kita bisa menduga produksi selanjutnya dari tenang tersebut Nah repitabilitas itu ada dua Yang pertama adalah repitabilitas antar kelas dan juga repitabilitas dalam kelas Repitabilitas antar kelas itu digunakan apabila terdapat dua tampilan data produksi Dan repitabilitas dalam kelas itu digunakan apabila terdapat lebih dari dua tampilan data produksi Langsung saja kita akan mempelajari tentang repitabilitas antar kelas Pada repitabilitas dan korelasi genetik sudah diberikan contoh soal Nah selanjutnya contoh soal tersebut kita tabulasikan untuk menghitung repitabilitas Pembuat lahir dari pedet yang ada Di sini terdapat individu dua Individu satu dan individu dua Yang mana setiap individu ini memiliki dua ekor pedet Dengan bobot lahir satu dan juga bobot lahir dua Selanjutnya Untuk mengetahui repitabilitas antar kelas Kita bisa menggunakan rumus ini Sigma X Y dikurangi dalam kurung Sigma X dikalikan dengan Sigma Y dibagi N Kurung tutup Selanjutnya dibagi Akan kurung buka Sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung Sigma X dikuadratkan dibagi N Kurung tutup dikali Kurung buka Sigma Y kuadrat dikurangi Dalam kurung Sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N Kurung tutup Nah kan di sini ada betah Sigma Y, Sigma X, Sigma Y, Sigma X, Y, Sigma X kuadrat Dan Sigma Y kuadrat dan juga N Kita bisa lihat dari bobot lahir satu ini Kita tuliskan X Dan bobot lahir dua kita tuliskan Y Di sini ada X Y Hasil kali dari bobot lahir satu dan juga bobot lahir dua Langsung kita mulai Yang pertama Untuk mengetahui X Y nya Maka bobot lahir satu dari individu pertama yaitu 35 Dikalikan dengan bobot lahir kedua Dari individu pertama yaitu 36,5 Hasilnya 1277,5 Selanjutnya bobot lahir dari individu kedua Bobot lahir satu 35,5 Dikalikan bobot lahir kedua 34 Hasilnya 1207 Selanjutnya kita sudah dapat nilai X Y nya Lalu kita jumlahkan Menghasilkan Sigma X Y Yang hasilnya 2484,5 Selanjutnya Sigma X Sigma X ini Kita butuh data dari bobot lahir yang pertama saja Yaitu jumlah dari bobot lahir satu dari individu pertama Ditambahkan dengan bobot lahir pertama dari individu kedua Sehingga 35 ditambah 35,5 Hasilnya adalah 70,5 Ini adalah Sigma X nya Kemudian Sigma X kuadrat Itu diperoleh dari 35 kuadrat Ditambah 35,5 kuadrat Hasilnya 2485,25 Selanjutnya kita menuju yang Y Yang Y itu Kita butuh Sigma Y dan Sigma Y kuadrat Sigma Y itu Berarti bobot lahir kedua dari individu pertama Dan individu kedua kita jumlahkan 36,5 Ditambah 34 Hasilnya 70,5 Sigma Y kuadrat Berarti 36,5 kuadrat Ditambah 34 kuadrat Hasilnya 2488,25 Nah, lalu kita bisa memasukkan hasilnya tadi ke dalam urus ini Nah, setelah kita menghitungkan dari tabelnya Kita masukkan dulu angkanya Sigma X Y dikurangi Sigma X dikali Sigma Y dibagi N N ini gila datanya ya Karena tadi ada 2 Jadi N nya ada 2 Terus Dibagi akar Sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung Sigma X dikwadratkan dibagi N Dikali Sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung Sigma Y dikwadratkan dibagi N Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Ini kita langsungkan angkanya Sigma X Y tadi adalah 2484,5 Dikurangi Sigma X 70,5 Sigma Y 70,5 N nya ada 2 Sehingga dibagi 2 Dibagi Sigma X kuadrat dikurangi Sigma X kuadrat dibagi N Ada 2485,25 Dikurangi 70,5 dikwadratkan dibagi 2 Lalu kita masukkan yang Y Sigma Y kuadrat dikurangi Sigma Y dikwadratkan dibagi N Sehingga 2488,25 Dikurangi 70,5 dikwadratkan dibagi 2 Ini hasilnya Ada hasil kekurangan dari 2484,5 dikurangi 70,5 dikwadratkan dibagi 2 Itu hasilnya ada minus 0,62 Dibagi akar 2485,25 dikurangi 2485,12 Dikali 2488,25 dikurangi 2485,12 Menghasilkan minus 0,62 dibagi akar 0,13 dikwadratkan 3,13 Hasilnya minus 0,62 dibagi akar 0,41 Hasilnya adalah 0,96 Nah, nilai rentang dari repitabilitas itu 0,1 Kenapa hasilnya ini bisa minus atau tidak sesuai dengan rentang Itu bisa saja karena data yang kita sajikan itu tidak valid atau kurang Sehingga bisa menghasilkan nilai yang negatif Nah, apabila disini nilainya positif 0,96 Maka nilai repitabilitasnya tersebut kan sesuai dengan rentang Yaitu 0,1 Maka dianggap kemampuan dari produksi induk Itu bisa mengulang kembali Bobot lahir petir yang sama adalah 96% Seperti itu Apabila ada yang ingin ditanyakan Bisa bertanya melalui room chat bersama asisten Atau bisa bertanya melalui kolom komen di bawah ini Terima kasih Ya, seperti yang sudah dijelaskan Materi sebelumnya mengenai repitabilitas Oleh Mbak Nisa Asmara Perkenalkan Saya Nurha Wizzah Diri Katika Nah, langkah pertama dalam penghitungan repitabilitas dalam kelas Yang perlu kita cari yaitu adalah faktor koreksinya Seperti yang sudah tersedia di dalam bapak tulis Rumus dari faktor koreksi yaitu Ya, titik-titik dikuadratkan dibagi mtt Nah, ya titik-titik ini merupakan jumlah seluruh data yang ada di dalam kabel Yaitu 426,5 Seperti itu Kemudian dikuadratkan Dibagi mtt Nah, mtt ini merupakan jumlah banyaknya data Jadi ada berapa banyak data yang ada di dalam kabel Seperti itu Kemudian dibagi setelah kita sudah menguadratkan jumlah seluruh data yang ada di Dibagi dengan banyak data yaitu 12 Kemudian hasilnya yaitu 15158,2 Nah, langkah kedua dalam penghitungan repitabilitas dalam kelas Yaitu menghitung jumlah kuadrat antara individu atau disebut juga JKB Nah, JKB ini memiliki rumus yaitu sigma i yi titik kuadrat per mtt min fk Nah, sigma i yi titik kuadrat per mtt itu merupakan ini Ini kan ada yi titik ya rajin Nah, yi titik itu tadi kan penjumlahan dari setiap periode dalam satu individu Nah, jadi dari ini dulu Dari individu pertama 108 di kuadratkan kuadrat per 3 Mtt itu kan banyaknya tampilan yang ada di individu tersebut dalam kabel ini Jadi ada 3 Kemudian 107 107 di kuadratkan dibagi 3 Kemudian 107,5 di kuadratkan dibagi 3 Kemudian yang terakhir 104 di kuadratkan dibagi 3 Nah, dikurangi fk fk yang udah kita cari sebelumnya yaitu 15158,2 Nah, dari penghitungan sigma i yi titik kuadrat per mtt itu diperoleh hasil sebanyak 15161,75 Kemudian dikurangkan dengan fk yang sudah kita hitung tadi Yaitu kemudian kita hitung hasilnya Hasilnya yaitu 3,22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Riki Sulis Tanto Saya dari peternakan angkatan 18 Kali ini saya akan menjelaskan Derajat bebas antar individu Derajat bebas pengukuran dalam individu Kuadrat tengah antar individu Dan kuadrat tengah dalam individu Untuk Derajat bebas antar individu Itu rumusnya adalah n-1 N itu apa? N merupakan jumlah Dari individu Jadi n nilainya adalah 4 Dikurangkan 1 Terang menghasilkan 3 Jadi Db N adalah 3 Derajat bebas antar individu Derajat bebas antar individu Artinya itu adalah jumlah Dari individu nya Untuk sedangkan MT Berubahkan ulangan Jadi jumlahnya ada 4 Ulangannya ada 3 Kemudian kita Setujukan Antara 4 Ketiga 4 ke 1 Hasilkan 12 Min 4 Sama dengan 8 Untuk selanjutnya adalah Kuadrat tengah antar individu Atau disimbolkan KTP Untuk rumusnya Itu merupakan JKB Per DBB Seperti yang kita tahu tadi Untuk nilai dari JKB adalah 3,22 Dibagi 3 Akan menghasilkan 1,076 Untuk selanjutnya adalah Kuadrat tengah Pengukuran dalam individu Atau Kalau disimbolkan adalah KTW Untuk rumus KTW Itu JKW Per DBW Untuk nilai JKW Itu adalah 9 Dibagi 8 Itu akan menghasilkan 1,125 Cukup Sekian Dari saya Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pencarian selanjutnya Yaitu terkait dengan Kuadrat tengah Harapan Pengukuran Dalam individu Atau Biasa disebut dengan KTHW Dimana Rumus dari KTHW Yaitu Ranggang W Sama dengan KTW Sudah didapatkan Dari hasil sebelumnya Bahwa Nilai dari KTW Yaitu 1,125 Untuk pencarian selanjutnya Yaitu Terkait dengan KTHB Atau Kuadrat tengah Harapan Antar individu Dimana Rumus dari KTHB Yaitu Ranggang B Sama dengan KTB Dikurangi KTW Dibagi K Bahwa Diketahui Nilai dari KTB Yaitu 1,076 Dikurangi Dari nilai KTW Yaitu 1,125 Dibagi Dengan Nilai K Yaitu 3 Dapatkan Hasil Bahwa Nilai dari KTHB Yaitu Minas 0,016 Sampai Disini Ada yang Ditanyakan Nah Untuk pencarian Selanjutnya Setelah kita Mencari KTHB Dan juga KTHB Kita Mencari Nilai Ripitabilitas Dimana Rumus dari Ripitabilitas Yaitu Ragam B Dibagi Ragam B Ditambah Ragam B Didapatkan Hasil Dari nilai Ripitabilitas Yaitu Minas 0,014 Hasil Yang Didapat Tidak Masuk Kedalam Rentang Nilai Ripitabilitas Dimana Rentang Nilai Ripitabilitas Yaitu 0 Sampai Dengan 1 Hal Ini Bisa Disebabkan Karena Data Yang Digunakan Terlalu Sedikit Semisal Hasil Dari Ripitabilitas Berada Dalam Tentang 0 Sampai Dengan 1 Misalnya Nilai Ripitabilitas 0,96 Artinya Kemampuan Tenang Untuk Mengulang Produksi Terkait Dengan Kedet Dengan Bubut Lahir Yang Sama Yaitu Sebesar 96% Setelah Mendapatkan Nilai Ripitabilitas Tahap Yang Terakhir Yaitu Pembuatan Daftar Sidik Terakhir